Lini depan masih mandul, Marcelo Rospideoga ambil pusing soal striker baru. Lini penyerangan Persik Kediri masih terlihat mandul, pada laga perdana BRI Liga 1 musim ini. Seperti diketahui, gol penyelamat Persik Kediri saat bermain imbang kontra Borneo, bukan kontribusi dari para penyerangnya. Namun, satu-satunya gol itu lahir dari aksi akrobatik back tengah asal Brazil, yakni Anderson Nasimento. Barisan depan yang mengandalkan M. Supriyadi, Riyadno Abioso, dan striker utama Flavio Silva, masih belum mampu mengancam gawang dari Nadeo Argawinata. Agresivitas pemain depan Persik Kediri, juga berhasil dipatahkan para pemain bertahan tim pesut etam. Masuknya bomber lokal Kediri, yakni Mohamed Hanafi yang menggantikan Flavio Silva, sempat berhasil merepotkan pertahanan Borneo FC. Meski penyerangnya masih mandul, Marcelo Rospide tampaknya tak terlalu risau, karena kompetisi musim ini baru mulai berjalan. Lini depan memang masih tergolong belum aman, tapi, kompetisi masih sangat panjang. Saya juga melihat lini depan ada progres, meski masih belum mencetak gol. Pertandingan berikutnya kami harus lebih banyak membuka peluang, agar kami bisa menciptakan gol, kata Marcelo Rospide. Adapun sebenarnya, Persik Kediri telah mendatangkan striker anyar asal Brasil, yakni Pedro Paulo. Namun jelan kick-off Liga 1, ia kembali batal dikontrak oleh manajemen. Manajemen harus segera mencari pengganti Pedro, sebagai rekan duet dari Flavio Silva. Tapi yang menariknya, Marcelo tak begitu memikirkan kehadiran pemain baru tersebut. Kompetisi sudah dimulai, saya memilih menyiapkan pemain yang ada, termasuk striker. Saya yakin, manajemen pasti mencari pemain berkualitas untuk Persik, ujar sang pelati. Setelah hasil imbang di pekan pertama itu, Persik Kediri untuk sementara berada di urutan ke-12, dengan koleksi 1 poin. Adapun selanjutnya, tim besutan Marcelo Rospide itu, akan melawat ke markas Madura United di Stadion Ratu Pamelingan, yang merupakan lanjutan pekan ke-2 BRI Liga 1. Cetak gol salto di Liga 1, Anderson sudah biasa melakukannya. Persik Kediri wajib bersyukur, meskipun gagal mencapai targetnya untuk mengamankan 3 poin di kandang sendiri, pada pekan perdana kompetisi Liga 1. Tim macan putih harus kuas berbagi satu angka, imbas hasil imbang satu sama saat melawan Borneo FC, di Stadion Brawijaya Kediri. Persik Kediri bahkan nyaris menanggung malu, lantaran harus kebobolan terlebih dahulu. Namun, usaha keras tim asuhan Marcelo Rospide untuk mengejar ketertinggalan, akhirnya membuahkan hasil. Anderson Nasimento menyamakan skor para menit 92, sekaligus menjadi yang pertama bagi back asal Brazil itu untuk Persik Kediri. Seperti diketahui, Anderson sebelumnya berlabuh ke Persik Kediri, pada jendela transfer Januari lalu, dan sudah tampil dalam 15 pertandingan sejauh ini. Sebagai seorang back, tugas utama saya adalah mengawal lini pertahanan. Tapi, kalau seorang pemain berposisi back bisa ikut menyumbangkan gol, tentu itu menjadi kontribusi yang sangat bagus, ungkap sang pemain. Tapi sayangnya, tim yang dibela Anderson gagal meraih kemenangan. Hasil imbang dengan Borneo FC itu, hanya menempatkan Persik di urutan 11 klasemen dengan 1 poin. Tapi yang paling penting, ialah hasil bagi tim ini. Meskipun hanya imbang, saya pikir kami tidak bermain terlalu buruk. Tanda sumback. Bersamaan dengan itu, Anderson Nasimento turut berkomentar perihal golnya yang tergolong berkelas. Bagi saya, sudah biasa ketika seorang back naik membantu serangan. Hal itu sudah saya lakukan, sejak masih berusia muda. Terkait gol itu, semua orang biasa melakukannya saat bermain di Brazil, dan itu tidak ada yang spesial, imbo Anderson Nasimento. Apapun itu, gol yang dicetak Anderson itu, memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Tidak semua striker atau pesepak bola, bisa melakukannya secara akurat. Sebagai atensi, gol perdananya untuk tim macan putih itu, sangat layak dinobatkan sebagai gol terbaik pekan perdana Liga 1. Saya hanya berusaha melakukan apa yang bisa dilakukan, secara terbaik untuk tim ini, tutup sang pemain. Terima kasih telah menonton!